. Rencana Chelsea dalam merekrut Dusan Vlahovic pada musim panas tahun ini tak mendapat restu dari Juventus. Sinyonya tua menegaskan, Dusan Vlahovic tidak untuk dijual. Dusan Vlahovic dalam pekan terakhir ini dikaitkan dengan rencana kepindahannya ke Chelsea. Pemain asal Serbia itu dianggap bisa mengembalikan ketajaman Teblus di lini depan. Namun, sepertinya Chelsea tak mendapatkan restu dalam perburuan jasa Dusan Vlahovic. CEO Juventus, Francesco Calfo, menegaskan bahwa pihaknya tak punya masalah dengan Vlahovic sehingga Juventus tidak ada niat menjual sang pemain. Rumor-rumor itu tidak terkendali, namun pasar belum dimulai. Dusan tidak dijual, kami puas dengan komitmen yang dia berikan, kemudian dalam hidup kami selalu bisa melakukan yang lebih baik, kata Francesco Calfo seperti dikutip Dasen. Dusan Vlahovic bergabung dengan Juventus pada musim dingin 2022. Sang pemain tersebut terikat kontrak jangka panjang sampai 30 Juni 2026. Dengan begitu, dia punya banyak waktu untuk membuktikan ketajamannya di lini depan Juventus. CEO Juventus, Francesco Calfo, mengonfirmasi dukungan klub kepada Massimiliano Allegri, yang akan tetap menjabat sebagai pelatih di musim depan. Masa depan Massimiliano Allegri dipertanyakan setelah gagal mempersembahkan trofi di musim ini usai disingkirkan Sevilla pada babak semifinal. Namun demikian, Francesco Calfo selaku CEO Juventus memastikan bahwa klub menaruh kepercayaan terhadapnya untuk memimpin proyek hingga musim depan. Ada kepercayaan tanpa syarat yang diberikan kepada Allegri. Kami sedang membangun masa depan bersamanya, itu tidak diragukan lagi. Kami bekerja sama dengannya dan Federico Cerubini untuk masa depan Juve agar kembali ke jalur kemenangan, kata Calfo, dikutip dari Football Italia. Cristiano Giuntoli telah sukses melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Olahraga Partenope sejak 2015 silam dan menjadi arsitek penting dibalik kesuksesan Napoli meraih Scudetto pada musim ini. Namun sayang bagi para fans Napoli, situasi berubah setelah mereka berhasil mengamankan Scudetto, seiring dengan tensi yang meninggi di antara Presiden Aurelio De Laurentiis dengan pelatih Luciano Spalletti. Ada kabar yang beredar bahwa Cristiano Giuntoli bakal pindah ke Juventus semakin menguat. Jurnalis Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan verbal soal kontrak berdurasi lima tahun. Giuntoli dilaporkan sebagai satu-satunya opsi eksternal yang dikontak saat ini. Namun demikian, kepindahannya masih belum bisa dikonfirmasi seiring dengan situasi yang terjadi di Napoli pada saat ini. Sang Direktur masih terikat kontrak hingga musim panas 2024 bersama Napoli. Nasib malang benar-benar dialami oleh Juventus pada musim ini. Pasalnya Juventus yang sebelumnya berhasil mengamankan peringkat dua klasemen sementara Liga Italia 2022 hingga 2023, ini langsung merosot ke peringkat tujuh, usai kena sansi pengurangan sepuluh poin dari kasus pelanggaran finansial yang diduga dilakukan oleh Juventus. Hal tersebut membuat Juventus saat ini terancam tidak mendapat tiket Liga Champions musim depan. Tidak hanya itu, Juventus juga dikabarkan bakal kehilangan Angel Di Maria musim ini. Menurut kabar yang beredar, Angel Di Maria menolak tawaran perpanjangan kontrak di Juventus yang akan berakhir pada Juni 2023 nanti. Kondisi tersebut tentu akan semakin rumit bagi Juventus di Liga Italia, mengingat Di Maria sendiri merupakan pemain yang memiliki peran cukup besar bersama Nyonya Tua. Dengan kondisi tersebut, Di Maria akan berstatus sebagai pemain bebas transfer pada musim depan. Dengan kondisi tersebut, diengan kondisi tersebut, diengan kondisi tersebut. Terima kasih.